Intro Hai viewers, apa kabar? Senang rasanya bisa berjumpa lagi di program Social Life yang akan menampilkan aktivitas yang menginspirasi. Di episode ini ada grup Arisan Royal Family yang mengadakan buka bersama anak yatim dan duafa. Bertempat di rumah bandar Arisan, acara diisi dengan tausia Ustazah Lulung. Tidak lupa juga mereka memberikan bingkisan dan santunan di akhir acara. Seperti apa aktivitas dan keseruannya? Ikuti terus Social Life selengkapnya. Viewers, Social Life kali ini memperlihatkan aktivitas sosial grup Arisan Royal Family. Bertepatan dengan momen Ramadan, para member Arisan Royal Uero mengadakan buka puasa bersama anak yatim. Bertempat di rumah bandar Arisan, para member datang dengan mengenakan dress code Yellow Glamour Kaftan. Hari ini Royal Family mengadakan acara buka bersama-bersama anak yatim dan juga santunan. Hari ini kurang lebih 60 anak yatim dan juga ada gody bag, terusnya ada sarung, ada mukena, seperti itu. Hari ini kita kebetulan Arisan, memang seperti biasa setiap bulan. Dan lalu juga kebetulan juga ini kan momennya Ramadan ya. Jadi pas kita sekalian juga ada acara santunan anak yatim. Banyak teman-teman dari Bandung, dari Jambi, terus ada banyak juga dari Jakarta. Jadi bermacam-macam daerah. Jawa juga ada. Kita ada buka bersama juga, ada kumpul juga sama anak yatim, ada santunan juga gitu-gitu ya. Terus Arisan baru. Jadi Royal Family ini mengundang sekitar 65an, ya nggak cukup soalnya rumahnya itu mengajak mereka-mereka itu bergembira bersama. Kalau saya jujur, pribadi memang lebih senang kalau ngadain buka puasa bersama itu memang di rumah. Lebih homey ya. Terus juga kita mungkin lebih kekeluargaan gitu. Kalau mungkin di mal atau di mana mungkin agak ribet gitu loh. Kalau saya pribadi lebih senang di rumah. Hari ini kan nggak seperti biasanya, nggak setiap bulan juga kita berbagi untuk bersama anak yatim. Jadi otomatis untuk sekarang aku senang banget. Hari ini suasananya kekeluargaan sekali. Acara kita ini ada di rumah bandar kami, Mas Yuda. Jadi suasananya benar-benar kekeluargaan. Hari ini Royal Yellow Glamour Kaftan. Kalau aku biasa udah langganan in a collection kaftannya. Terusnya tasnya Hermes. Terus jamnya Rolex sama diamondnya pribadi. Kita udah ditentuin jadwal hari. Hari ini kita kompak semua, seragam semua dengan baju kuning. Kebetulan hari ini saya memakai rancangan Madam Ine. Madam Ine juga member dari arisan kami. Dress coat sendiri sih, kebetulan hari ini saya pakai kaftan. Kaftannya hasil desainan saya sendiri, Ria Leo V. Fashion. Terus kebetulan ini saya pakai tas, saya matching-in. Jadi warnanya ini emas, mereknya masih biasa ya, Michael Kors. Sama sepatunya juga Michael Kors. Sama jam tangan juga Michael Kors. Jadi saya matching-in semua seperti itu. Ya, kita kan pengumuman ini, dress coat ini, itu sebulan sebelumnya. Jadi kita udah persiapan gitu sebelumnya. Jadi aku hari ini memakai kaftan dari Bela Sopi. Terus ini lobutong sama gelangnya Herme. Sepatunya everbest. Bagus ya. Mungkin touch of yellow ya, kalau saya ya. Jujur, ya udah itu aja. Mungkin saya matching sama tasnya gold. Mungkin sama sepatunya aja. Sendal-sendalnya. Well viewers, kembali lagi dalam Social Life. Para tamu undangan mulai berdatangan. Ada yang sibuk dengan narsis berfotoria bersama fotografer profesional. Dan ada juga yang saling berbincang melepas kangen. Ya, kangen sama gimana kabarnya, terus foto-foto. Seperti itu sih biasanya. Sebenarnya setiap datang ke sini kita cuma seru-seruan aja sih. Yang menangnya kapan sih kita gak pikirin. Cuma kita datang ke sini, dress coat-nya, warnanya buat seru-seruan aja. Penting, penting ya pas, penting ya mas. Apalagi kita setiap bulan pasti ada dress coat yang berbeda-beda gitu. Jadi kita pengen mengabdikannya. Jadi setiap bulan temanya ini, setiap bulan temanya ini. Jadi lewat foto gitu. Antusiasnya itu luar biasa ya. Untuk member Royal Family setiap kali acara. Memang padat dan penuh gitu. Jadi yang saat ini ketempatan di kedieman kita ini, ya saya senang banget ya. Bisa bersilaturahim dengan member Royal Family dan anak yatim piatuh. Kita memang kalau di rumah itu sering, insya Allah sering-sering mengadakan untuk bergembira bersama anak yatim. Ya semangat sekali, mereka senang. Soalnya kan kita disini kumpul-kumpul sekalian silaturahmi juga. Jadi ya berbagi cerita juga sih, jadi senang. Sebelum acara dimulai, para bandar arisan mengecek kembali bingkistan dan mempersiapkannya untuk nanti dibagikan kepada anak yatim yang hadir. Ini persiapannya apa aja Pak Bandar, Jenny? Ini salah satu member kita juga. Ya kita menyiapkan ini semuanya Pak Bandar silahkan. Ya persiapan kali ini di arisan Royal Family adalah khusus untuk anak yatim piatuh. Ya berupa, ya banyak ini kepada anak-anak yatim piatuh ini, ke sebagian besar banyak yang sekolah. Jadi kita siapkan ya khusus untuk sekolah, buat keperluan sehari-hari. Dan lebih kurangnya nanti kita akan perlihatkan. Dan semoga bermanfaat juga buat anak yatim. Doa saya, mudah-mudahan ke depan kita bisa mengadakan acara anak yatim ini lebih banyak lagi ya. Pokoknya mudah-mudahan juga rezekinya semuanya bertambah dan berkah. Sepertinya itu dulu ya, nanti kita lihat lagi di atas acara selanjutnya. Oke, harus prepare segalanya ya, biar nanti acaranya lancar. Terus gak ada yang kurang suatu apapun. Perfect pokoknya, Alhamdulillah, insya Allah. Acara dibuka dengan tausia dari Ustazah Lulung, yang terkenal dengan jok-jok ceramahnya yang lucu viewers. Setengah hari Nabi berbilih di dekat teman-temannya, aku ucapkan memang kalimat. Kalimat yang pertama, Semuanya Allah itu tidak tidur. Dan memang Allah itu tidak pantas untuk tidur. Dan ini hadis, kenapa muncul? Gara-gara karena Musa nanya sama Jibril. Jibril nanya. Lahai Jibril, tolong tanya dong sama Allah, apakah Allah itu tidur? Kemudian Jibril bertanya kepada Allah, Ya Allah, Nabimu Musa alai salat bertanya, apakah kau tidur? Nah, banyak kita kan kalau nanya kan kadang gak dikasih jawab, landikasinya adalah pekerjaan. Kenapa? Apa yang kata Allah? Jibril bilang sama Musa alai salat, suruh dia pegang lampu semprong, tau gak lampu semprong? Kok lampu semprong? Nah, suruh pegang lampu semprong dua, dia pegang dari maghrib sampai maghrib, jangan tidur. Baiklah. Ada Mereka Jibril, ayah, siapa? menyampaikan nah ketika jibril berharap menjawab kepada namanya semua yang Allah kasih adalah hikmahnya banyak ya kan hikmahnya tiba-tiba katanya Allah sayang sama aku tapi kok kayak coba ya begitulah Allah tuh ganji kalau aku sayang sama dirimu kalau aku sayang sama dirimu sayang sama anak pasti kan sampai aja kalau mau diberitakan kita kasih mama aku pengen ini kasih mama aku pengen ini kasih tapi kalau Allah kayaknya kalau Allah sayang sama kita kita diuji bener gak? kalau kau pengen naik kelas kira-kira ada ujian gak di sekolah? ada! 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 oh begitu baiklah kata nanti kusa peganglah tiga lapu semprong pegang di melek masih seger maghrib ya kan isa masih seger ya kan tubuhnya lumayan masih seger mulai tuh yang namanya udah johor ya pria asal udah tinggi tuh maghrib kumprang gitu lah lalu semprong bersantuhan dan pecah maka mereka tidur berapa kalau seandainya Allah tidur bagaimana nasib bumi dan langit pasti akan seperti kedua semprong itu mereka akan bersantai maka dari itu dibilang dengan air kursi Allah tidak tidur apa hikmahnya? apa yang kita lakukan? Allah maha melihat tadi kalau materi tausnya secara umum ya karena kan kalau memang secara khusus biasanya tentang puasa Ramadan tapi karena secara umum ada anak-anak ada bunda-bunda semuanya kumpul yaudah kita kasih motivasi dimana ada perkataan Nabi dari hadis yaitu Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah mengatakan empat kalimat yang pertama bahwa Allah tidak tidur artinya apapun yang kita kerjakan apalagi di belah Ramadan ini semua dilihat oleh Allah apalagi acara-acara seperti ini jadi semangat nih ibu-ibunya karena apa? oh iya Allah pasti menyaksikan dan Allah tidak tidur artinya buat anak-anak yang memang sekarang disantumin memang dia hari ini adalah diberikan mudah-mudahan esok kelak mereka bisa memberi seperti sebagaimana adisan royal family yang sudah terus apa ya bertahun-tahun ya saya kenal mereka selalu kalau ada acara Ramadan pasti ada buka bersama jadi kita ada apa namanya take and give gitu lah ya kira-kira karena dia itu gampang dicerna ya agamanya nggak terlalu rumit menurut kita kan masih awam ya masih belajar jadi kalau yang tinggi-tinggi ilmunya belum sampai menurut kita jadi untuk ustajah lulung itu lebih tepat di royal family saya ikut senang ya mas melihat semangat anak-anak yatim apalagi di bulan suci Ramadan gitu kan melihat apa ya ada rasa senang ada rasa sedih gitu ya saya campur randuk deh mas gitu untuk memberiahkan suasana ustazah lulung memberikan games atraktif kepada anak-anak yatim yang hadir berapa kali berapa kali berapa kali ubahin kam nangkep ini iblis tiga kali saya bunda nah tiga kan yang pertama nih ngaku api enggak 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 kita memang kalau di real family ini istilahnya orang Jawa itu langganan itu mesti ngundang ustajah lulung kita itu kenal beliau lama banget sebelum du TV ya sekarang udah hit beliau ini jadi kita tetap sama beliau bersilaturahim tetap dan kita sebagai sahabat ya tetap mempererat silaturahim terus kelihatannya sangat senang ya mereka ya berbagi bersama kakak-kakak gitu terus mereka bisa antusias bisa berkumpul cengkrama atau ceramah mendengarkan ceramah dengan ustajah gitu mereka happy sekali kalau saya lihat dari wajah-wajah anak yatimnya itu mereka bahagia ya mereka semangat sekali terima kasih viewers masih setia di program social life azan maghrib berkumandang saatnya para member arisan royal family dan anak yatim untuk berbuka puasa dengan hidangan yang sudah disediakan makannya sangat enak-enak ya saya suka terus banyak macam-macamnya ada buah atau jajanan pasar juga gitu ada taksil dan lain-lain perasaannya pasti senang banget ya kita bisa masih dikasih kesempatan untuk di bulan ramadhan ini terus diberi kesempatan untuk bersama anak-anak yatim jadi senang banget kalau buat saya sih berbagi dengan sesama ini sungguh bagus banget ya karena selain kita bisa berkumpul selain kita kekeluargaan lebih terasa juga ya di bulan suci ramadhan gini kalau saya sih pastinya happy banget ya kita di dalam bulan suci ramadhan ini kita bisa berbagi bersama adik-adik kita yang yang membutuhkan kita juga bisa berinteraksi dengan mereka walaupun memang sebenarnya memang tidak hanya pas bulan ramadhan aja sebaiknya kalau bisa kita tiap hari kalau setiap kita ada rezeki dah kita menyisikan buat mereka itu aja sih acara dilanjut dengan santunan dan pembagian bingkisan kepada anak yatim dan piatu yang diberikan langsung oleh para member Royal Uero perasaannya yang pasti bahagia ya karena di momen ramadhan ini kita berbagi bersama anak yatim seperti itu kita kalau teman-teman sih sumbangan berbentuk uang tapi di sini di sebagian dibeliin sebagai cendera mata yaitu kayak tas kayak keperluan sekolah dan keperluan ngaji mereka gitu dan juga uang pasti diberi Alhamdulillah untuk santunan dan goodie back itu ya sesama anggota ini bergotong royong dan banyak banget dan itu insya Allah itulah banyak lah saya nggak bisa ngomong satu persatu dan saya ucapan kepada member-member Royal Family yang sudah apa ya berikhlas-ikhlas ria mengasih santunan anak yatim ini semoga menjadi berkah dan barokah buat kita semua amin pasti senang sekali itu suatu kebahagiaan yang luar biasa secara pribadi untuk amal mungkin tidak terjabarkan ya tapi kalau ada acara seperti ini maaf bukan berarti kita pamer ke orang lain tapi dengan begini kita bisa mempersatukan bisa bertemu dengan teman bisa bertemu dengan yang udah seperti keluarga sudah senang sekali ya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata selain hari ini momennya kita juga mengalaksanakan ibadah puasa kita juga bisa berbagi dengan adik-adik adik-adik juga kelihatannya kan senang sekali ya semuanya gitu kita bisa bertemu dengan teman-teman selain yang di Jakarta juga ini kan teman-teman ada yang dari Bandung ada yang dari Tangerang ada yang dari Jambi dan sebagainya saatnya para member Royal Uero juga melakukan kocokan arisan dan siapakah member beruntung yang keluar sebagai pemenang arisan kali ini teman-teman semua setelah tadi kita udah berbagi dengan anak yatim sekarang anak-anak yatimnya udah pulang semua udah selesai lancar acara kita sekarang kita lanjut arisan kita arisan Euro dulu ya udah ini yang dapet ini ya satu ya satu dua sampai mau ngasih bandar rugi nanti kenapa sendiri enggak ada jangan dulu jenny enggak ditirip ya enggak enggak enggak, 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 enggak jangan dibuka yang terakhir adalah belum dibuka ya belum ini dia satu satu yang dapet jadi tapi terus serang dia enggak mau katanya aku aja buat aku aja ya buat aku aja ya Alhamdulillah gue tak pegang Alhamdulillah enggak, enggak, enggak enggak, enggak, enggak enggak mungkin kan kita mau ke Amerika Jeng Dewi Tia kasih lihat deh ekspresinya mana ekspresinya ya ya dekat-dekan ya mas gitu tapi ada seru gitu gak nyangka sih aku bakal dapet gitu pas banget ya aku dapet buat pulang kampung ya itulah uniknya Royal Family Arisannya seperti itu yang belakang itu yang dapet jadi kan ketahuan kan kita gak curang namanya yang pertama gitu keluar semua ada nama-namanya yang terakhir itu baru yang dapet oke Royal Sindu sekarang tadi kan udah Euro sekarang Royal Sindu kocok ya nah lebaran pada kemana nih mudik ya tetep terganteng dapat oke open house ya open house nya di Boston tapi iya aku ya aku udah berangkat tanggal 20 gajar gajar oke ya ini udah semua belum buban udah ya kocok ya oke iya satu nih pegang jangan dibuka dulu jangan dibuka dulu ya yang dapet adalah jreng-jreng apa ya jreng-jreng jreng-jreng fitri yaaah 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 kebetulan saya ikut dua di Royal Euronya satu dan Singapurnya satu dan kebetulan dua-duanya tidak dapet sekarang Royal Diamond yaaah udah kita gak sebah-sebah sih masih banyak Royal Royal yang lain aku udah mabuk bandar udah pusing bandar oke kita langsung kocok aja ya sayang yaa ini dua yaaah oke ini dua yaaah Bismillah Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim satu dua tiga ayo kakak ayo kakak basri ayo basri ayo basri ayo basri ayo basri yang dapet dua kan yang dapet dua kan oke buka sayang dari Jenny yaaah tidak gak dapet sayang Jenny gak dapet yaaah 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 aku aduh aduh aku gak dapet mas hanem mas hanem gak dapet berarti yang dapet adalah siapa bandar buka Dewi lagi nih siapa putri yeay matulah berokatu selamat kepada teman-teman semua yang mendapat arisan hari ini mudah-mudahan uang yang didapat bisa berkah barokah dan bermanfaat juga untuk bekal kita lebaran oke yaaah oke teman-teman sekarang royal queen kita kocok yaa untuk mempensikat waktu aku udah bete udah mabok 8 group udah pusing nih royal-royal semua yaaah kita kocok sekarang yaa oke sebentar sebentar satu yang dibuka dulu yaa nyai udah mabok nyai udah mabok nyai udah mabok semoga yang dapet berkah barokah untuk royal di baju lebaran iya alhamdulillah saya nyaksikan doang hahaha ini berapa nih kocoknya dua yaa ini satu lagi nih satu lagi yoi Rina kak ayo kak ini nempel nih udah buka satu-satu satu-satu ngomong yaa absen Ika DJ Rahmiya Neta 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 Ria Ria Tuti aku keluar oh nyai yaa engga nyai udah keluar berarti yang berarti yang disini dapet yaa oke yang dapet royal queen putaran kedua adalah kebija satunya adalah Rina kak saya dapet hari ini di royal queen ada beberapa ikut arisan cuma yang satu nama yang keluar di royal queen well viewers 30 menit sudah kami menemani kebersamaan dalam social life aktivitas mereka tadi sekiranya bisa menjadikan inspirasi untuk anda pemirsa setia social life thanks for watching and see you next week bye bye jahat ропark nisah hai hai baik hai 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 sahih hai hai